Assalamualaikum guys Masih bareng channel Agung Dombanya Saat ini saya masih berada Di Pasar Maja Pasar Hewan Maja yang lokasi di Desa Maja Utara Kecamatan Maja, Kabupaten Manjelengka Saat ini Pasar Maja Lagi ramai Dengan stok Dombanya Yang berlimpah nih guys Nah kita akan update di lapaknya Kang Asep Cimong Daripada Bukan Global Nah ini kebenaran Kalau Kang Asep ini lapaknya itu di belakang nih guys Itu dari pintu depan Nah ini disini nih lapaknya nih Di belakang nih guys Nah Kang Asep ini spesialisnya Domba-domba berkualitas Seperti domba garut Jantan yang udah cukup umur Domba petetan juga ada Domba betinaannya juga ada Sesuai dengan permintaan aja gitu guys Nah kita akan review Terkait domba petetnya Di lapaknya Kang Asep ini guys Nah ini domba-dombanya Lagi Rame Nah ini Lagi rame nih Nah ini ada asahan nih guys Di Pasar Majanya nih guys Pasar Majanya nih ada asahan Untuk Arit Nah ini ada Kang Asepnya nih Assalamualaikum Kang Asep Waalaikumsalam Domba nanu mana Aduh kebetulan udah Habis Pada sellout ya Nah petetan agar seberan nih Kang Asep Nah ini harga ini harga berapa nih Kang Asep 215an Dua juta 151 Dua tiga empat lima Nah Mudahnya udah sold out Ini petet semua Kang Asep ya? Iya masih petet Wah bagus-bagus nih guys Petetannya panjang-panjang Kualitasnya bagus Ini Pakannya apa nih Kang Asep nih? Ini pesanan Tapi Orangnya belum kesini Oh gitu Orang yang ramayu Minta petetan Cuman orangnya belum kesini Orangnya belum datang ya Kang Asep Tapi udah banyak yang nawar mah Oh gitu Jadi yang dulu-dulu aja Kang Asep ya? Yang pesanan dulu aja Belum kesini orangnya Paling bentar lagi Itu Apa Sulit gak Kang Asep Untuk memelihara domba petetan Kang Asep? Berdasarkan pengalaman Kang Asep? Wah Paling aturan itunya Obat cacing paling utama Obat cacing Sama pakannya ya Pakannya yang rutin Kalau mau Kalau bisa mah yang rutin Itu Biasanya pemberian obat cacing Untuk petetan itu Itu Apa namanya Berapa itu sekali Kang Asep? Apa ya? Pemberiannya Obat cacingnya? Ya paling satu bulan Lima bulan biasanya Lima bulan sekali lah ya Yang bagus Tandungannya agak ini Jangan banyak-banyak Kalau kecil masih kecil Dosisnya itu jangan Banyak-banyak Jangan banyak-banyak Berapa cc biasanya pemberian obat cacingnya? Kalau yang kecil belum ada kermin Kalau yang gede udah ada kermin Terus untuk pemberian pakan Yang rumput itu Atau sama hampas itu Biasanya pagi sore Atau Berapa kali sehari? Pagi rumput dulu Pagi rumput dulu Sehingga jangan dikasih Kalau mau Itu sore nanti Kasih rumput Nanti sorenya Sorenya Mau jelang malam Enggak dikasih Hombong kasih hampas Iya itu rumputnya rumput liar Atau apa? Atau khusus nanam sendiri Bisa nanam sendiri Kalau kepepet bisa Oh gitu Kalau saya sih Nah kalau Kang Asep Tips kalau misalnya Musimnya musim kemauro nih Rumputnya susah itu Biasanya pakannya apa nih? Pakannya itu pohon pisang Kedepuk ya Itu kedebuknya dikasih apa? Atau langsung aja Garam sama bekatul Garam sama bekatul Di awur aja judulnya ya Kalau mau pakai sentrat Bagus Sama konsentrat juga Oh konsentrat sapi Seperti itu Nah ini Jadi di Lapak Kang Asep Tinggal 5 ekor Gabi yang gede-gede-gede-nya Sudah sold out nih guys Nah ini yang Lapak Kang Asep ini Petetan atau 5 bulan kebawahnya itu Harganya 2.150.000 Ini yang masih tersisa 5 ekor Bagus-bagus nih Posturnya tinggi-tinggi Panjang-panjang Nah Angga yang butuh Untuk Petetan Garutnya Yang umur 5 bulan kebawahnya Tinggal datang aja Di Pasar Maja Di Lapaknya Kang Asep Kebenaran stoknya ini Lagi ada nih Kang Asep Kebenaran yang Domba-domba yang lainnya Di Lapak Kang Asep Yang lomba-domba yang Sudah cukup umpunnya Sudah sold out Nah tadi Berbagi informasi juga Terkait dengan Cara mengurus Domba Petetannya Menurut Kang Asep itu Bahwa Untuk mengurus Petetan itu Rutin diberi Obat cacing 5 bulan sekali Itu yang pertama Terus masalah pakannya itu Diberikan tiap pagi itu Rumput Terus dicampur Syukur-syukur Ada misalnya Ampas tahu Agar perkembangannya bagus Dan proteinnya bagus Terus Apa namanya Selalu kontrol gitu guys Dari segi kesehatannya Terus syukur-syukur Bisa dimandikan Nah itu tips dari Kang Asep Untuk Memelihara Domba Petetannya gitu guys Jadi selain kita Menanyakan tentang Harga Petetan Di kalapaknya Kang Asepnya Jadi kita berbagi informasi Terkait dengan ilmu Mengurus Apa namanya Domba Petetannya Di lapaknya Kang Asepnya Nah terkait dengan Domba Petetannya Di lapak Kang Asepnya Sama berbagi ilmunya Tentang doma Petetannya Kita cukupkan dulu nih guys Dan untuk di Channel Lagu Dombanya Mohon bantuannya Untuk di subscribe Like, share, komen ya guys Dan terima kasih Telah menyaksikan Di channel Lagu Dombanya Terkait dengan Lapak Kang Asepnya Sama berbagi ilmu Terkait untuk Mengurus Domba Petetannya Semoga informasinya Bermanfaat Assalamualaikum guys Terima kasih